Hai Trippers, mendengar nama Garut pasti anda ingat akan satu makanan yaitu Dodol Namun di Garut bukan tentang makanannya saja yang menarik Sebab destinasi wisata yang ada di kota tersebut juga sangat mempesona untuk dikunjungi Selagi datang ke Garut, anda dapat mampir ke berbagai destinasi wisata keren Salah satu yang sangat difavoritkan wisatawan yaitu Kawah Telaga Bodas Kecantikan pemandangan yang ada akan membuat anda betah berlama-lama mengunjunginya Indahan Alam Kawah Telaga Bodas Kawah Telaga Bodas merupakan destinasi wisata favorit yang ada di Garut Pengunjung selalu ramai berdatangan mengingat pemandangan wisata alam terlihat sangat indah Kawah berbentuk danau yang diterisi, air putih kehijau-hijauan membuatnya terlihat sangat eksotis Sembari melihat pemandangan yang ada, pengunjung dapat mengambil foto indah camik dari beragam sudut Kawah berbentuk danau ini berbentuk akibat letusan gunung Telaga Bodas Aktivitas vulkanik masih ada tetapi sudah tidak berbahaya lagi Dengan begitu, anda dapat berpuas diri melihat keindahan di sekitar Perkebunan, hutan, hingga pemandangan gunung galunggung terlihat dari kejauhan Demi melihat pesona alam yang memukau, tergadang memang butuh perjuangan Kalimat tersebut dirasa ketika anda ingin berkunjung ke Kawah Telaga Bodas Pengunjung harus berjalan menuju lokasi dari tempat terakhir parkir kendaraan Namun di tengah perjalanan anda tidak akan menyesal Mengingat view yang terlihat begitu membesona dengan hamparan bukit berkecuram tinggi Rute menuju kawasan Kawah Telaga Bodas Bila anda ingin datang ke Kawah Telaga Bodas, tak perlu khawatir akan tersesat Sebab semua jalur yang akan dilalui mudah untuk diikuti Anda dapat menggunakan kendaraan pribadi maupun menggunakan transportasi Bagaimanapun menggunakan kendaraan pribadi lebih disarankan Mengingat di beberapa jalur yang akan dilalui dari jalur suci menuju Karangpawitan masih lancar Tapi ketika di Karangpawitan, kondisi jalan cukup sempit Sehingga kendaraan umum seperti bus tidak dapat untuk melintasinya Anda yang tetang dari pusat kota itu sendiri Memang tidak dapat melalui jalur suci yang kemudian dilanjutkan menuju Karangpawitan Setelah itu, sampailah di Wanareja Jarak dari pusat kota ke lokasi wisata sejauh 27,6 km Anda hanya akan memberhentikan kendaraan yang kemudian dilanjutkan berjalan kaki Ataupun naik ojek menuju lokasi wisata Kawah Telaga Bodas Fasilitas yang ada di Kawah Telaga Bodas Berbicara soal fasilitas, Kawah Telaga Bodas tak kalah lengkap dibanding destinasi wisata lain Beragam fasilitas siap membantu aktivitas Anda selama berkunjung Fasilitas umum jelas sudah jelas ada Bahkan fasilitas seperti restoran dan camp area pun tersedia Restoran yang ada memang tidak menyediakan menu makanan lengkap Namun cukup untuk Anda memesan makanan cepat saji seperti lahan mie Sedangkan lahan camp area siap digunakan pengunjung yang ingin menginap menikmati keindahan Kawah Telaga Bodas di malam hari Perlu diketahui bahwa Anda tidak bisa terlalu dekat dengan Kawah Mengingat air Kawah mengandung asam bersifat korosi sehingga bahaya bila tergena tangan Itu saja beberapa informasi menarik mengenai Kawah Telaga Bodas Tempatnya yang indah tentu pas dihabiskan bersama keluarga atau rekan selama berlibur Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan alam wisata ketika mengunjunginya With you, I can be sad With you, just take my hand and fly up through the dreams Where the skies are so clear With you, I wanna stay with you